Intro Duh, tadi kita melihat vitamin C itu banyak banget ya dok. Nah kalau misalnya, karena itu sudah terlalu banyak vitamin C di mana-mana nih dok. Sebenarnya kalau untuk definisi vitamin C sendiri yang bagus buat kita itu sebenarnya yang kandungannya vitamin C-nya banyak atau yang kandungan vitamin C-nya rendah atau yang biasa aja nih dok. Nah ini dari Dr. Lona, pesalis farmakologi klinik. Atau mengenai obat-obatan gitu. Nah Dr. Lona bisa bantu. Jadi vitamin C atau asam ascorbat itu sebenarnya adalah nutrien yang sangat dibutuhkan oleh tubuh kita. Dan kebutuhannya harus dipenuhi. Tujuannya untuk mempertahankan metabolisme dan integritas tubuh yang normal. Kebutuhan vitamin C harian yang dianjurkan itu kurang lebih 65-75 mg per hari. Dan itu setara dengan 1-2 jeruk. Jadi untuk mempertahankan metabolisme tubuh yang normal, untuk tetap menjaga kesehatan kita cukup dengan mengkonsumsi jeruk sebanyak 1-2 buah dan itu sudah memenuhi kebutuhan vitamin C harian kita. Oke. Nah dok, ini kita langsung aja nih dok ya ke fakta mitos. Ini biasanya nih cewek-cewek nih ya yang katanya itu pengen merawat kulit. Ya kan? Vitamin C itu atau bahkan yang pengen putih itu ada kayak vitamin C itu bagus untuk kulit itu fakta atau mitos nih? Bahkan ada yang sampai suntik vitamin C itu. Gimana nih dok? Vitamin C bagus untuk kulit itu fakta. Kenapa? Karena vitamin C itu kan adalah nutrian yang memang harus dipenuhi kebutuhannya untuk tubuh kita. Vitamin C itu dapat mempertahankan integritas dan metabolisme tubuh yang normal. Termasuk kulit, karena kulit adalah bagian dari tubuh kita. Tapi apakah vitamin C dapat memutihkan kulit itu mitos. Oke, jadi buat para wanita yang ada di Indonesia yang sering suntik vitamin C, Oke, ternyata vitamin C itu tidak memutihkan. Jadi buat kalian yang bilang, Aduh, aku pesuntik vitamin C supaya apa? Supaya kurus. Eh, supaya kurus. Supaya putih. Itu gimana ini dok? Jadi ternyata yang memutihkan bukan vitamin C ya? Bukan. Itu hanya menyehatkan kulit berarti ya dok ya? Kulit dan organ yang lainnya. Kulit dan organ yang lainnya. Karena tujuannya adalah mempertahankan metabolisme tubuh yang normal. Kalau metabolisme tubuh kita baik, tentunya bukan hanya kulit, tapi juga tulang kita sehat, pembuluh darah kita juga sehat. Kalau pembuluh darah kita sehat, tentunya kulit kita juga akan sehat. Karena kan suplai oksigen ke kulit kita juga bagus. Dan itu yang bikin jadi cerah gitu penampakannya. Cerah, jernih, sehat. Cerah sehat berarti. Cerah sehat berarti. Jadi bukan untuk memutihkan ya dok. Oke kalau gitu kita langsung aja nih ke fakta mitos selanjutnya nih. Katanya konsumsi vitamin C yang berlebih ini dapat menyebabkan diare. Itu fakta atau mitos dok? Fakta. Oke. Jadi konsumsi vitamin C yang dianjurkan untuk orang dewasa per hari itu tidak lebih dari seribu miligram. Oh. Apabila mengkonsumsi vitamin C lebih dari seribu miligram, misalnya sampai dua ribu atau enam ribu miligram per hari untuk jangka panjang, itu dapat menimbulkan gangguan kesehatan. Salah satunya diare dan tentunya ada gangguan kesehatan yang lainnya tuh. Seperti gangguan fungsi ginjal juga. Terus bisa mengakibatkan intoksikasi besi. Karena vitamin C itu meningkatkan penyerapan besi atau FA. Nah dok, kalau misalnya saya kan juga mengkonsumsi vitamin C ini. Tapi saya mengkonsumsi vitamin C yang dituliskan di situ memang kadar vitamin C adalah seribu miligram. Itu berarti saya terlalu berlebih dong. Karena satu tablet aja itu seribu miligram. Betul, karena kebutuhan vitamin C harian kita itu hanya 65 sampai 75 miligram. Maksimum 100 miligram per hari. Untuk seribu miligram, untuk konsumsi vitamin C sampai seribu miligram per hari, ya itu berlebih. Berlebihan. Sebenarnya makan jeruk satu apa dua cukup ya? Cukup banget. Satu aja. Ini kan udah punya jeruk ya, makanannya cukup nih. Biar kulit lebih sehat dan jernik. Sebenarnya selain jeruk ada yang buah yang lain sih yang memiliki kandungan vitamin C yang tinggi. Kalau kita kan berpikir bahwa jeruk karena warnanya orangnya. Terus identik sama vitamin C. Nah kalau misalnya untuk buah sendiri nih dok ya. Yang mengandung vitamin C paling bagus itu buah apa ya? Yang cukup tinggi, blackcurrant itu cukup tinggi. Tapi blackcurrant mungkin kalau di pasaran agak sulit. Oh blackcurrant. Itu bisa sampai 200 miligram. Terus ada jambu klutuk itu bisa sampai 180 miligram. Oh jambu klutuk? Jambu klutuk? Jambu klutuk? Jambu klutuk? Jambu klutuk? Walaupun namanya klutuk tapi itu vitamin C nya. Walaupun warnanya enggak. Enggak orange ya. Warnanya pink malah ya. Pink pucut ya. Pink pucut ya. Itu sampai 180 miligram. Oh jadi itu vitamin C yang bagus malah kayak blackcurrant, jambu klutuk, kayak gitu dong. Sebenarnya cukup dengan mengkonsumsi buah-buahan dan sayur-sayuran. Duh itu doknya kita ngelihat buahnya banyak banget ya ternyata. Enggak cuma jeruk aja ya. Katanya tuh jeruk itu yang paling tinggi kalau menurut orang kan. Tapi ternyata ada yang banyak tadi seperti kiwi. Juga ada yang ternyata jambu klutuk tadi tuh yang kita lihat tuh ya. Nah kalau misalnya ngomong-ngomong tentang vitamin C nih doknya. Kalau vitamin C sendiri itu di dalam tubuh kita itu katanya bisa memproduksi vitamin C sendiri. Nah itu dia. Itu fakta atau mitos dong? Mitos. Oh. Kebanyakan mamalia memang bisa memproduksi atau membentuk vitamin C sendiri dari tubuhnya. Kecuali primata, termasuk kita manusia. Jadi kita membutuhkan asupan vitamin C dari luar. Baik dari makanan, minuman, ataupun suplemen. Oke. Ternyata kita nggak bisa menghasilkan ya. Berarti kita butuh asupan vitamin C. Betul, dari luar. Dari luar. Karena kita tidak pernah bisa memproduksi atau membentuk vitamin C. Katanya kalau misalnya nih ya jantung itu menjadi sehat jika mengkonsumsi vitamin C ini. Fakta atau mitos nih dok? Mitos. Mitos? Mitos. Maksudnya, mitos di sini adalah sebenarnya dengan mengkonsumsi vitamin C dalam jumlah yang cukup yaitu 65-75 maksimum 100 mg per hari. Itu sebenarnya bukan jantung aja, tapi seluruh tubuh kita kan sehat. Tapi kalau orang dengan penyakit jantung terus mau dikasih terapi vitamin C supaya jantungnya menjadi sehat, itu mitos. Oke. Jadi bukan tujuan spesifik dong. Bukan tujuan spesifik. Itu buat semuanya sih. Ya secara umum kalau semua tubuh sel kita bagus ya tentu baik-baik aja. Betul. Termasuk pembuluh darah jantung itu ya. Betul. Karena si vitamin C itu menurut teori berperan untuk sintesis kolagen. Dan kolagen itu adalah salah satu protein yang ada di beberapa jaringan tubuh kita. Termasuk di kulit, di pembuluh darah, di tulang. Jadi kalau asupan vitamin C di tubuh kita cukup tentunya kulit kita akan sehat. Pembuluh darah kita juga akan sehat. Termasuk pembuluh darah jantung, pembuluh darah kulit. Tulang kita juga akan sehat. Kenapa tulang kita akan sehat? Karena vitamin C juga membantu penyerapan atau absorpsi kalsium dari saluran cerna. Jadi kalau kita mengkonsumsi vitamin C dalam jumlah yang cukup sesuai dengan asupan atau kebutuhan harian. Terus mengkonsumsi kalsium dalam jumlah yang cukup tentunya akan mendukung kesehatan tulang kita. Cara singkat sebenarnya gini. Kulit kenceng, jernih, cerah, tulang kuat, terus itu tegap. Makanya jadi cakep orang jadi kalau vitamin C. Gitu intinya. Asal gak berlebihan. Asal gak berlebihan. Dok, kalau misalnya ngomong-ngomong tentang, kan ada nih ya beberapa. Mungkin dulu saya, bukan dulu sih. Saya juga waktu kecil tuh punya temen yang kerjaannya tuh kayak dikit-dikit kena panas tuh mimisan, mimisan, mimisan. Nah itu tuh seperti apa nih? Apakah vitamin C ini menyebabkan, jadi kekurangan vitamin C ini menyebabkan anak ini mimisan atau seperti apa nih dok? Itu mitos atau fakta? Ya fakta atau mitos? Fakta. Jadi defisiensi vitamin C itu menyebabkan gangguan pembentukan kolagen seperti yang tadi sudah disebutkan. Kolagen itu adalah protein yang penting yang ada di beberapa jaringan tubuh termasuk pembuluh darah. Kalau seseorang mengalami defisiensi vitamin C, tentunya pembuluh darahnya akan rapuh, akan mudah pecah. Dan timbulah gejala klinis, salah satunya mimisan. Bisa juga gejala klinis lain sebenernya, bukan hanya mimisan juga ekimosis atau peteki atau perdarahan di bawah kulit. Tetapi mimisan juga bisa menjadi salah satu gejala akibat kekurangan vitamin C. Oke berarti dok yang misalnya kalau kita tiba-tiba biru-biru aja itu berarti kekurangan vitamin C gitu. Kayak capek tiba-tiba badan kita biru-biru, itu kekurangan vitamin C ya? Belum tentu kalau itu, karena kan untuk pembentukan jaringan kolagen tidak hanya vitamin C, butuh zat-zat lain di dalam tubuh kita. Itu perlu dievaluasi lebih lanjut kalau kayak gitu. Terima kasih sudah menonton!